Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Hasan aja channel video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghapus history Chrome pada PC atau laptop dan juga menghapus secara permanen Chrome yang ada di PC atau laptop aktifkan dahulu chrome-nya selanjutnya pada bagian kanan atas yang titik tiga ini diklik kemudian pilih history selanjutnya pilih history lagi disini akan tampil bagian-bagian yang akan dihapus misal disini beri tanda ceklis Hai yang akan dihapus kita tandain dulu ya ini misalkan yang mau dihapus kemudian jika selesai pilih tombol delete atau pada bagian clear browsing data diklik selanjutnya disini pada bagian basic kita pilih Hai jam saat ini atau 24 jam terakhir tujuh hari terakhir ya kemudian jangan lupa disini bagian browsing history di checklist kukisnya juga di checklist dan chestnya juga di checklist kalau sudah pilih clear data atau pada bagian advance di sini timingnya juga time range nya diklik kita akan menghapus pada saat mana saat sekarang atau satu hari hari yang lalu atau all-time ya kemudian jangan lupa pada bagian password penyimpanan password ini di checklist tujuannya agar password yang tersimpan juga terhapus jika sudah pilih clear data kemudian silakan di coba apakah website tersebut bisa login atau tidak jika masih belum bisa login langkah berikutnya adalah menghapus secara permanen chrome-nya caranya di sini klik Hai klik di bagian pencarian klik kontrol panel Hai ya ini kalau sudah muncul diklik kemudian pilih program atau an install program di sini ya pada bagian program and future nya diklik kemudian mencari Google Chrome pilih uninstall Hai kita tunggu Hai kemudian jika sudah selesai Hai ini kita restart dulu PC atau laptopnya ya di restart jika sudah selesai Hai restart komputernya atau laptopnya jangan lupa karena tadi Chrome nya sudah dihapus permanen silakan diunduh Chrome yang baru dengan menggunakan browser yang lain baik Firefox ataupun internet explorer atau Microsoft Edge yang ada di PC Oke semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati